Hai Direktur olahraga Ducati course Paulo Ciabati menyebut Ducati sebenarnya tidak butuh hadiran Mark Marquez setelah mendominasi MotoGP sepanjang 2023 kita lenta Mark Marquez sudah sangat dikenal dan tidak ada yang bisa ditampik tapi menurut saya melihat hasil Ducati musim melalui dengan tiga sepeda motor menjadi terdepan maka kami tidak butuh Marquez bersama kami hujar Ciabati Francesco Bagnaia George Martin dan Marco Bezicci menduduki peringkat tiga besar kelas main akhir MotoGP 2023 Bagnaia sukses mempertahankan gelar juara dunia MotoGP setelah melalui duel sengit ngawan Martin hingga seri terakhir kondisi itu membuat Ciabati meyakini Ducati tidak butuh sosok Marquez untuk meraih sukses di MotoGP 2024 namun pria asal Italia itu tidak memungkiri kehadiran The Baby Alien juga penting membagi perusahaan di saat yang sama sebuah sumber kebanggaan bagi perusahaan melihat pembalap juara seperti Marquez menunggangi Desmo Desirici bagi kami ini adalah pengakuan yang lebih jauh terhadap kerja keras kami Ciabati juga bisa memahami keputusan Mark Marquez yang meninggalkan Repsol Honda meski kontraknya dengan tim pabrikan Jepang itu menyisakan satu tim musim Marquez disebut Ciabati ingin kembali yang merasakan kemenangan bersama Grace ini Mark adalah pembalap juara dia memilih Ducati karena dia ingin menang lagi bagi kami ini adalah menjadi suatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kedatangan Marquez menempatkan kita pada situasi baru yang harus kita tangani lebih lanjut Ciabati tidak menutup pintu Ducati kewasa bagi Marquez untuk menjadi pembalap tim pabrikan di MotoGP 2025 kami belum menentukan kriteria pembalap untuk 2025 saya bisa katakan bahwa Mark akan menjadi salah satu kandidat tim pabrikan selamat menikmati